Intro Dinas Kesehatan Kebupaten Pangkep melaksanakan monitoring dan evaluasi kesehatan reproduksi untuk calon pengantin dan keluarga berencana bagi LP atau LS, organisasi profesi dan LSM atau NGO. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusranologau, MBL berharap dengan adanya Monef ini dapat menekan angka pernikahan dini yang ada di Kabupaten Pangkep. Jadi pada kegiatan ini yaitu evaluasi dari Monef, kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelumnya untuk khususnya bagaimana calon-calon pengantin yang ada di Kabupaten Pangkep ini kita bisa edukasi. Edukasi agar tidak terjadinya pernikahan dini yang paling penting Karena kita ketahui jika kalau banyak pernikahan dini, itu dampak negatif dari pernikahan dini ini, itu sangat banyak. Apakah si calon pengantin sudah mengerti apa yang harus dilakukan misalnya kita menjadi suami istri, itu menjadi pertanyaan kedua. Kita juga berpikir apakah si bapak dan ibu ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya nanti ke depan. Inilah semua hal-hal yang akan kita bahas di kegiatan Monef pada video ini. Baik itu melalui Kementerian Agama Kodien Pangkep dan juga Kementerian Agama Kodien Pangkep. Dan semua kita berharap, semua bekerjasama antara stakeholder untuk bagaimana kita bisa menekan angka pernikahan ini yang ada di Kabupaten Pangkep. Kabit Kesmas Dinkes Kabupaten Pangkep, Dr. Haji Muhammad Ishak, pada giat kali ini menghadirkan para Kepala KUA, Kepala Puskesmas dan juga Lintas Sektor. Monef membahas dua sisi dan menghadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan, Kemenak, Pengadilan Agama dan DP2-KBP3A. Monef dilaksanakan selama dua hari, 21 hingga 22 Mei 2024 di Gedung Dewakan Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan evaluasi dan monitoring kesehatan reproduksi bagi calon pengantin untuk tingkat Kabupaten Pangkep. Dan dihadirkan para Kepala KUA, Kepala Puskesmas, beserta pengelola Keprocatin Puskesmas, dan dihadirkan juga Lintas Sektor. Lintas Sektor yang ada, ada Dompetua Alfa, kemudian Lembaga Demokrasi Selebas, dan ada juga DP2KB, P3A, dan PMB. Kita berharap di pertemuan ini terjalin komunikasi yang efektif, kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Jadi kita membahas ada dua sesi yang kedua hari ini ada pemateri dari Dinas Kesehatan, dan ada dari Pemenak, Dan untuk besok harinya insya Allah akan diisi oleh dari Pengadilan Agama dan DP2KB, P3A. Harapan kita untuk kegiatan ini tadi terkait kolaborasi dan peningkatan pencatatan dan pelaporan untuk layanan kesehatan reproduksi dan keluarga bercana untuk calon pengantin. Terima kasih telah menonton!